Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Pak Tani TV kali ini Pak Tani TV mau berbagi video tentang cara membuat bubuk organik cair dari nasi basi atau mol nasi basi dengan menggunakan media daun bambu ini nasibasi sisa kemarin yang sudah berair dan sudah basi kita menggunakan media daun bambu kita sediakan bekas kardus kecil seperti ini kemudian dilapisi di bawahnya dengan daun bambu ini kita menggunakan daun bambu petung atau daun buluh petung yang dipercayai daun bambu ini mengandungi bakteri yang bermanfaat untuk tanaman kita langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan cara mengepal-ngepal nasi basi ini sebesar kurang lebih sebesar telur agar nanti kemudian ditumbuhi jamur risopus oligosporus yang akan sangat bermanfaat untuk tanaman kita nah di kita dikepal-kepal seperti ini fungsinya agar nanti jamur akan tumbuh di celah-celah nasi basi ini kalau kita tidak mengapal-ngepalnya nanti jamur hanya tumbuh di bagian atas saja setelah nasi habis dikepal-kepal kemudian selanjutnya kita tutup kardus ini dengan rapat dan disimpan di tempat yang gelap atau tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung agar ditumbuhi jamur Oke sekarang kita akan lihat setelah 3-4 hari penampakannya seperti ini jamurnya sudah tumbuh ada yang warna putih ada yang warna kuning ada warna hitam ada warna hijau dan macam-macam warna hampir semua warna ada disini Hai selanjutnya kita sediakan gula ini saya menggunakan gula pasir gula merah atau tetes tebu juga bisa sediakan juga wadah seperti ini dan sediakan air yang sudah dimasak atau air sumur pun boleh dan sediakan botol kosong yang sudah bersih seperti ini selanjutnya wadah ini kita kasih gula ini saya kasih enam sendok saja sudah cukup gula pasir bisa juga menggunakan gula merah atau molasses atau tetes tebu juga bisa selanjutnya dikasih air ini saya menggunakan air biasa yang sudah saya masak dan sudah didinginkan dua tiga hari Anda juga bisa menggunakan air bor atau air sumur jangan menggunakan air meter atau air ledeng karena air ledeng atau air meter itu mengandungi kapurit atau mengandungi klorin yaitu bahan kimia yang akan membunuh bakteri yang akan kita fermentasi ini setelah gulanya larut Nah kita masukkan nasi basi yang sudah ditumbuh jamur kali ini kedalam larutan air dan gula tadi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya karena like dan subscribe itu gratis tidak bayar like dan subscribe ini akan sangat membantu untuk kemajuan channel ini kedepannya akan semakin berkembang dan terus membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua setelah nasi basi ini dimasukkan ke dalam larutan air dan gula tadi selanjutnya kita remas-remas sampai hancur agar tidak ada lagi gumpalan-gumpalan yang besar-besar nasi basi ini enggak usah terlalu hancur agar nanti kita mudah memasukkannya ke dalam botol yang paling mudah yaitu kita menyimpannya ke dalam toples agar mudah memasukkan gumpalan nasi ini agar tidak susah Hai nanti setelah dimasukkan ke dalam wadah sebaiknya disimpan di tempat yang gelap atau tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung karena mikroorganisme ini akan mati kalau terkena sinar matahari langsung kalau anda mau menggunakan air ledeng atau air metran sebaiknya air itu disimpan dulu selama 7-10 hari agar kandungan klorin di dalamnya hilang dulu oke setelah nasi ini sudah hancur dan tidak ada lagi gumpalan-gumpalan yang besar selanjutnya kita masukkan ke dalam botol Anda juga bisa menggunakan toples yang mudah memasukkannya ini saya menggunakan botol jadi lubangnya agak kecil jadi agak susah setelah nasi sudah dimasukkan ke dalam botol ini saya tambahkan air matang tadi agar tidak terlalu pekat karena ini terlalu pekat saya tambahkan air secukupnya saja agar tidak terlalu pekat kemudian selanjutnya kita tutup dengan bot tutup botol ini kemudian guncang-guncang agar tercampur merata tutup botol ini sebaiknya dikasih lubang kecil sebesar jarum seperti ini agar tidak terjadi ledakan saat fermentasi Oke ini setelah 10 hari karena saya lambat nah menyaringnya karena saya banyak pekerjaan lain enggak apa-apa yang penting minimalnya itu tujuh hari makin lama makin bagus ciri-cirinya kalau membuat mol nasi basi ini kalau sudah jadi atau berhasil baunya akan berbau aroma tape persis bau aroma tape selanjutnya kita sediakan wadah-wadah seperti ini utamakan kebersihan wadah-wadah peralatan yang kita gunakan ini harus bersih agar tidak mencemari bakteri yang sudah kita fermentasi ini selanjutnya kita saring dulu menggunakan saring yang agak besar seperti ini dulu untuk mengambil lampas yang besar-besarnya dulu untuk selanjutnya kita menggunakan saringan yang halus Hai ampasnya ini jangan dibuang bisa juga digunakan sebagai pupuk kompos atau pupuk kompos padat selanjutnya kita saring lagi menggunakan saringan yang lebih halus kali ini saya menggunakan saringan teh yang agak halus Anda juga bisa menggunakan kain untuk menyaringnya kemudian kain itu bisa diperas agar hasilnya lebih bagus dan tidak ada lagi ampas yang tersisa di dalam pupuk organik cair nasi basi ini Hai setelah habis penyaringan selanjutnya kita masukkan mol nasi basi ini ke dalam botol yang bersih ini untuk selanjutnya ditutup dan disimpan di tempat yang gelap atau tidak terkena sinar matahari langsung bisa menggunakan corong seperti ini kalau mol nasi basi ini tidak habis dalam waktu 6 bulan Anda harus kasih makan lagi bakteri ini menggunakan air gula karena bakteri ini membutuhkan sumber energi dan sumber makanan yaitu air gula untuk wadahnya ini botolnya ini kalau bisa dikasih ruang udara jangan sampai dikasih penuh karena bakteri juga membutuhkan udara sama seperti kita Oke untuk selanjutnya kita sediakan wadah bekas minuman seperti ini saya akan mengetesnya ini saya mau mengetesnya menggunakan NPK 1616 atau NPK mutiara saya kasih 2 sendok dan kita akan mengetes juga mol nasi basi kita yang baru jadi ini untuk satu wadahnya itu untuk air biasa kayak yang wadah yang paling ujung kiri ini saya keisi dengan mol nasi basi untuk wadah yang ujung kanan ini saya isi dengan air biasa dan untuk NPK nya juga harus dikasih air agar alat tes ini bisa berfungsi dengan baik saya akan mengetesnya menggunakan lampu pijar atau lampu bohlam 100 watt saya membuatnya sendiri dengan alat sederhana seperti ini Oke saya akan mengetes air biasa tidak menyala lampunya tidak hidup untuk NPK menyala dengan terang ini NPK mutiara atau NPK 161616 selanjutnya kita tes mol nasi basi kita oke menyala walaupun tidak seterang NPK tapi mampu menghidupkan lampu Oke cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati